Yang masih katakanlah melalui lalang, ini kondisinya seperti apa dan bagaimana pengawasan dari desa adat. Kita langsung sampai Pak Nyaman Sopo, Om Sosias itu Jiruban Desa. Punafi, mungkin yang kondisi orang-orang asing yang ada di desa adat Canggu ini masih, sepertinya tadi ada beberapa yang masih, apakah ini mereka yang stay di sini punya rumah atau seperti apa? Apa namanya, para turis yang masih ada di Canggu itu sebenarnya kebanyakan berasal atau tinggalnya di luar desa adat Canggu. Nah kemudian mereka itu masih tinggal di sini itu karena memang dari negaranya akan segera menjemput. Nah kemudian keberadaan mereka kita tetap pantau melalui keamanan desa adat yang kita sebut dengan pecalang. Sebab pecalang yang ada di desa adat dan yang juga ada di banjar adat itu setiap hari, setiap malam, bahkan 24 jam selalu monitor keadaan yang ada di wilayah masing-masing. Selama ini ada pecalang, Jerman Desa menemukan ada warga luar atau warga setempat yang kumpul-kumpul lah katakanlah melanggar jam malam. Sesuai dengan himauan dari pemerintah provinsi dan bupati, jam pemberlakuan jam malam hanya sampai jam 9. Nah jam 9 sehingga di atas jam 9 ketikapun nanti ditemukan itu harus disuruh pulang. Disuruh pulang dan akhir dari pembelajaran itu itu edukasi itu sampai hari ini keadaannya sepi-sepi. Kalau normal biasanya rame, sekarang sudah jam mulai jam 7 sudah sepi? Ya sudah sepi, sudah sepi. Toko-toko juga tutup, baik itu toko yang milik dari orang asing, kemudian toko milik dari warga, semuanya tutup. Ada nggak yang bandel ke Jerman Desa? Sementara dengan edukasi beberapa kali, itu mereka memahami dan itu sangat perlu dan akhirnya dia taat. Berikutnya tentang Gotong Royong, Satgas Gotong Royong sudah mulai bekerja, apa saja fungsinya yang apakah? Mungkin di sini ada nggak pekerja migran atau orang yang bekerja di kapal pesiar pulang? Adakah pengawasan di Jerman Desa? Yang tentang pembentukan Satgas sesuai dengan instruksi surat dari MDA, itu kita sudah langsung bentuk. Nah kemudian keanggotaan dari Satgas kita ambil dari lembaga adat yang ada, karena masing-masing pembentukan itu baik di dinas maupun adat adalah mandiri. Nah kemudian Satgas Desa Adat Canggu sudah mulai bergerak, satu dengan memasang baliho sebagai bentuk peran serta dan ikut memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian yang kedua memberikan penyiaran, penerangan-penerangan terutama yang kita sasar adalah pasar. Kemudian yang hari ini, hari ini yang merupakan hasil keputusan lewat via WA dari Prajuru Desa Adat adalah penggunaan perubahan anggaran desa adat sesuai dengan anjuran daripada gubernur. Nah kemudian itu diarahkan kepada penyerahan sembako kepada seluruh warga keramo desa adat dengan jumlah 1.180 dengan nilai nominal adalah 375 per kakak sehingga digelontorkan dana per satu kali gelontoran adalah 450 juta. Nah kemudian dana itu sepenuhnya kita ambil dari dana desa adat. Kemudian dana yang dianggarkan atau boleh digunakan dari provinsi, kita gunakan untuk penyediaan masker, penyemprotan, kemudian pencegahan-pencegahan yang lain yang sejalan dengan anjuran dari pemerintah. Sudah bersiap untuk melakukan semua tugas-ugas? Sudah siap, sudah siap sekali. Terima kasih sudah mendesat atas waktunya. Mudah-mudahan desa adat canggung juga bisa segera melalui persoalan-persoalan ini dengan kompak, dengan sadar segalanya bisa berkejari di maksimal. Dan yang kemarin ada donasi dari yayasan tim penyuh Bali. Oh sudah ada ya? Ya penyuh Indonesia, bukan Bali. Penyuh Indonesia itu berupa masker, kemudian cairan di investan, kemudian lagi satu adalah anduk. Terima kasih sudah mendesat dan pemirsa Bali TV. Demikian berita terkini hari ini. Sampai jumpa di berita terkini berikutnya. Terima kasih.